Ini adalah taek yang sudah ditambahkan larutan piranha 3 banding 1 dan sudah dihancurkan menggunakan stirrer lalu didiamkan selama 12 jam dalam suhu ruangan dengan keadaan tertutup Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rahman Nia Dian Pratiwi dari SMKN Satu Ndrejo, Kabupaten Gresik Teman-teman saat ini saya sedang mereview aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Ekoton Ekoton melakukan gerakan penyelamatan lingkungan hidup, khususnya sungai berdasarkan 3 pilar Satu, riset atau penelitian, dua edukasi, dan tiga advokasi Mari ikuti saya untuk melihat laboratorium yang dimiliki oleh Ekoton Saya sekarang sudah berada di laboratorium Ekoton Dan sekarang teman-teman saya sedang melakukan penelitian mikroplastik pada vesis manusia Taukah teman-teman apa itu vesis manusia? Vesis manusia adalah kotoran yang dikeluarkan oleh manusia sendiri atau disenerangkan taek Sebelum saya ngobrol dengan teman-teman saya yang sedang melakukan penelitian terhadap taeknya Saya akan menjelaskan tentang apa saja alat-alat yang ada di laboratorium Ekoton Inilah alat-alat yang ada di laboratorium Ekoton Di sini ada tiga mikroskop Mikroskop ini sendiri berfungsi untuk melihat objek-objek kecil yang tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang Untuk memperjelas gambar mikroplastik, di sini disediakan LCD Saat ini teman saya sedang melakukan penelitian mikroplastik pada taeknya Bagaimana hasil dari penelitian ini, Mbak? Di sini ditemukan sebuah mikroplastik yang namanya itu fragment Mikroplastik yang kecil berukuran 5 mm Berikut adalah bentuk mikroplastik yang jenisnya adalah fragment Taek ini adalah alat sentrifugasi Alat sentrifugasi sendiri berfungsi untuk memisahkan antara endapan dengan larutan pengencer Untuk menjaga keselamatan kerja, jangan lupa menggunakan sarung tangan Agar tangan kita tidak terkena larutan-larutan berbahaya Ini adalah taek yang sudah ditambahkan larutan piranha 3 banding 1 Dan sudah dihancurkan menggunakan stirrer Lalu didiamkan selama 12 jam dalam suhu ruangan Itu tadi sebagian review saya tentang laboratorium mata di Egoton Jika kalian ingin mengetahui lebih jelas tentang laboratoriumnya Jangan lupa datang ke Egoton Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini